BAB 237 Di tambang Luanshan, Chen Che dan sekelompok orang melakukan pemeriksaan terakhir, pertama untuk melihat apakah ada yang tertinggal, dan kedua untuk melihat kualitas tambang tersebut. Kualitas biji yang ditambang membuat Chen Che sangat senang karena kaya akan biji besi. Kandungan zat besi pada biji besi Luanshan ini sangat baik, yaitu biji besi terbaik. Jika ingin mendapatkan biji besi, Anda harus menghancurkan besi terlebih dahulu. Proses ini relatif sulit, tanpa mesin generasi selanjutnya, jika ingin menyelesaikan langkah ini, Anda harus menggunakan cara yang paling sederhana dan kuno, yaitu menggiling. Benar? Menggiling menggunakan kuda atau ditarik sapi untuk menggilingnya, menggilingnya sedikit demi sedikit menjadi bubur seperti kacang-kacangan, kemudian melalui proses seperti penambangan emas, meninggalkan biji besi yang lebih berat, dan kemudian kalsinasi dan peleburan. Keuntungan terbesar dari pabrik baja Chen Che adalah dapat memproduksi kincir air dalam jumlah besar. Kincir air tersebut akan membentuk aliran tenaga yang stabil, yang mampu menghancurkan biji besi 24 jam sehari, meningkatkan kecepatan peleburan baja, dan ketepatan penggilingan membawa kualitas baja yang dihasilkan ke tingkat yang lebih tinggi. Teknologi ini sudah sangat matang di tangan Chen Che, jadi selama dia mengambil biji besinya, Chen Che dapat menjalankan seluruh pabrik baja. Tapi sayang sekali ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan ini. Liu Yanhu pasti akan menjadi gila setelah kehilangan kendali atas tempat ini. Oleh karena itu, setelah mengemasi semua penambang dan membawa mereka pergi, Chen Che tidak berniat berlama-lama dan segera pergi. Namun sebelum mereka pergi jauh, mereka melihat seekor kuda yang berlari kencang ke arah mereka. Itu Chen Wu. Tampaknya Liu Yanhu dan yang lainnya telah diperingatkan. Ada situasi baru. Chen Che melihatnya, dan kemudian diam-diam menunggu Chen Wu datang. Sesaat, Chen Wu bergegas ke depan, mengencangkan tali kekang, dan kudanya berhenti di depan semua orang. Chen Wu, apakah kamu punya informasi? Chen Wu berkata dengan gugup, Ya, Tuan, Liu Yanhu sudah mengetahui tindakan kita dan sekarang telah mengirim pasukan ke sini. Chen Che bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu yakin itu tentara? Bukan rakyat jelata. Chen Wu menggelengkan kepalanya, Itu bukan gerombolan. Itu tentara yang mengenakan seragam militer dan memiliki bendera besar dengan tulisan Kui di atasnya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Li Linzi, Sye Kui, Guan Xi dan orang lain di sekitar Chen Che berubah. Kui Zying. Bagaimana Kui Zying bisa diberangkatkan? Apakah Liu Yanhu marah dan bingung? Sye Kui terlihat terkejut, jelas mengetahui betapa kuatnya Kui Zying. Guan Xi dengan cepat membujuk Bos Chen, Jika itu Kui Zying, Ayo, cepat pergi. Jika Kui Zying diberangkatkan, kita akan berada dalam bahaya. Kita harus meminta semua orang untuk mempercepat, jika tidak. Terlihat Guan Xi dan yang lainnya ketakutan dengan nama Kui Zying. Chen Che juga tahu tentang Kui Zying, dan mereka adalah anggota penting dari catatan Li Linzi. Kapten utama Kui Zying bernama Ning Kai Cheng, dia adalah loyalis setia Liu Yanhu dan seorang prajurit yang setia. Dikatakan bahwa orang ini tidak tampan, tetapi dia pandai berkuda dan menembak, dan pandai menggunakan pedang kepala harimau. Dia memiliki seni bela diri yang baik. Sebelum mengikuti Liu Yanhu, dia sudah menjadi pendekar pedang yang terkenal di Gunsu. Kemudian, setelah direkrut oleh Liu Yanhu, dibentuklah pasukan Kui Zying, yang juga fokus pada latihan ilmu pedang dan memanah. Kui Zying juga merupakan yang terkuat di antara tiga batalion, dengan jumlah orang terbanyak. Dua batalion lainnya masing-masing hanya beranggotakan lebih dari 400 orang, tetapi kam Kui Zying memiliki lebih dari 700 orang. Tidak hanya jumlah personel di batalion Kui Zying yang melebihi standar, namun personel yang direkrut juga merupakan yang terkuat di antara ketiga batalion tersebut. Konon terbagi menjadi tim pedang dan kapak serta tim panahan yang masing-masing beranggotakan 250 orang, dan sisanya adalah kavaleri. 300 kavaleri adalah sekelompok makhluk yang sangat kuat di manapun, dan mereka adalah kavaleri tentara yang dilatih secara formal. Mereka memiliki senjata canggih yang disediakan oleh pengadilan dan merupakan mesin pembunuh paling gesit di Gunsu. Bahkan Lilin Zying tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, perbedaan kekuatan kita terlalu besar, jadi kita harus menghindari tepiannya terlebih dahulu, kembali ke bendungan litian dengan kecepatan penuh, dan menggunakan jebakan dan medan di sana untuk menghentikan kam Kui Zying. Jika kita tertangkap, kita akan melarikan diri hanya dengan mengorbankan beberapa orang. Orang-orang yang menurut Lilin Zying dikorbankan secara alami bukanlah pasukan kavaleri litian bah, tetapi beberapa penambang. Toh masih ada perbedaan antara kedekatan dan jarak. Chen Che mengangguk, kamu benar, kita harus bersiap menderita kerugian, tapi sebelum itu, kita masih perlu mencoba dan memahami kemampuan kavaleri batalion Kui Zying ini. Nama pasukan Kui Zying sangat terkenal, dan yang lebih penting, nama mereka ditakuti banyak orang. Beberapa pertempuran sebenarnya terjadi melawan pengawal dan bandit terkenal di daerah sekitarnya. Itu juga merupakan pertempuran terkenal Liu Yanhu. Itu berhasil pada tingkat yang menghancurkan. Tapi melihat mereka lebih baik daripada mendengarkannya. Cepat atau lambat mereka akan saling bertemu dan bertarung, jadi lebih baik lihat apa yang bisa mereka lakukan sekarang. Tapi Xie Kui, Guansi dan yang lainnya sedikit penakut. Xie Kui berkata, Bos Chen, reputasi Kui Zying diperoleh melalui kerja keras, jadi mereka tidak perlu mengikuti tes, bukan? Guansi juga menggema, Iya, Bos Chen, kita harus mundur ke Litian Ba dan menggunakan medan di sana untuk menghadapi mereka. Adalah tabu untuk bertarung dengan kavaleri mereka di tempat seperti ini. Omong kosong. Sebelum Chen C dapat berbicara, Chen Xiaobing turun tangan dengan paksa dan menyelah kata-kata pengecut mereka, kita semua adalah kavaleri, dan kita masih memiliki keuntungan dari busur tangan. Ini bukanlah pertarungan sampai mati. Mari kita lihat dan tunggu saja, agar mereka dapat mengejar ketinggalan. Mengapa kita tidak menunggu mereka datang dan menghentikan mereka sekali saja? Chen Xiaobing memahami Chen C, dan setelah mendengar apa yang dia katakan, Chen C mengangguk, Begitulah seharusnya, Chen Wu, pergi dan dorong para penambang untuk segera pergi. Ayo ikuti mereka dan pantau setiap pergerakan kam kuisi, mereka bisa datang kapan saja. Laporkan perkembangannya, Iya, Tuan, Chen Wu melirik ayahnya, Chen Xiaobing, dan kemudian segera pergi dengan tatapan mata yang menyemangati. Chen C melirik ke arah Chen Wu yang akan pergi, lalu ke Si Ekui dan orang lain yang masih di sana dengan rasa khawatir. Perbedaannya langsung terlihat. Orang-orang seperti Si Ekui biasanya terlihat sangat berani dan galak, tetapi ketika mereka menghadapi ketangguhan yang nyata, mereka menyerah sepenuhnya. Di sisi lain, semua orang di desa Chen Jia bukan hanya tidak berniat menjadi pengecut, tapi juga ingin bertengkar hebat dengan mereka. Artinya, tim pengawal yang mengikuti Chen C dari desa Chen Jia sekarang terlalu kecil. Jika semua anggota tim datang, mereka bahkan berani melawan. Tentu saja keberanian bukan berarti lengah dan meremehkan musuh. Namun jika tidak berani menghadapi musuh pun akan sulit memimpin tim. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, Chen C tidak hanya ingin memberikan pukulan keras pada Kui Zying, tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin memberi pelajaran pada Si Ekui dan yang lainnya, agar mereka tahu bahwa meskipun Kui Zying hebat, orang-orang kita sendiri bukanlah pecundang. Iring-iringan tersebut sangat lambat untuk pergi, meskipun Chen C telah meminta para penambang untuk hanya membawa orang dan tidak ada perabotan. Manusia adalah yang terpenting. Tanpa manusia, apa gunanya membawa barang-barang ini? Namun meski begitu, para pekerja migran bersama keluarganya masih belum bisa berjalan terlalu cepat. Dilihat dari tempat yang tinggi, mereka tampak seperti sekelompok semut. Meski berusaha sekuat tenaga, mereka tetap berlari sangat lambat. Chen C memperkirakan tidak semua orang dari batalion Kui Zying akan maju. Cavaleri harus menjadi yang pertama menyerang, dan akan mencoba menjerat para penambang yang melarikan diri. Dilihat dari perbedaan kecepatan antara kedua sisi, Chen C memperkirakan para penambang akan disusul ketika jarak mereka paling jauh 10 mil. Lereng Sili merupakan lereng menanjak yang panjang, tidak terlalu curam, namun sangat landai dan panjang. Penambang yang membawa keluarganya ke sana pasti akan melambat. Tapi selama Anda melewati lereng 10 mil, Anda akan baik-baik saja. Setelah Anda melewati lereng 10 mil, Anda akan mencapai pavilion Zhao Jiao. Disanalah Chen C dan yang lainnya telah menyiapkan jebakan sebelumnya. Jebakan itu awalnya digunakan untuk menangani Liu Xiaoyun dan yang lainnya, tapi sama sekali tidak berguna. Itu bisa digunakan untuk menghadapi kavaleri Kuizying ini. 300 kavaleri, Chen C diam-diam menetapkan tujuan di dalam hatinya. Tidak perlu banyak, selama dia membunuh 50 kavaleri mereka, pertempuran akan dianggap sukses. Pengejaran dan pelarian antara kedua belah pihak sedang berlangsung. Kavaleri dari Kuizying, yang dipimpin oleh Ning Kai Cheng, keluar dari debu dan asap. Chen C dapat melihat sosok mereka dari jauh. Lagi pula, gerakannya sangat keras sehingga mustahil untuk tidak memperhatikannya. 10 mil menuruni lereng, Lidong berteriak kepada para penambang untuk mempercepat. Cepatlah bergerak. Jika kalian tidak ingin mati, cepatlah. Tidakkah kalian melihat bahwa semua orang dari Kam Kuizi datang untuk membunuh kita? Tanpa desakannya, para penambang pun bergerak mati-matian, namun di lereng yang landai ini, mereka benar-benar kelelahan karena mendorong gerobak. Chen C menunggangi kudanya hingga berhenti. Li Linzi, Kiyu Yaur dan yang lainnya diam-diam menemaninya. Xie Kui, Chen Xiaobing dan yang lainnya bertebaran. Semua orang melihat penampilan Kavaleri Kuizying yang mengancam dengan mentalitas berbeda. Mari kita hentikan mereka di sini. Guan Xi dan Xie Kui, bawalah orang untuk mencari batu. Chen Xiaobing, biarkan orang mengunci kereta di sini. Bahkan jika mereka datang, kita tidak akan memberikan satu inci pun. Lerengnya menanjak yang relatif terjal, dengan tebing di salah satu sisinya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 180 meter, namun yang jelas Anda tidak akan selamat jika terjatuh. Di sisi lain ada tebing setinggi puluhan meter, dengan lebar jalan sekitar 3 meter di tengahnya. Ini disebut hulukau di Silipo. Di bawah hulukau ada sebuah mangkuk batu yang diukir oleh seseorang yang tidak tahu siapa. Bentuknya seperti ember batu, mata air pegunungan yang jernih akan merembes keluar dari batu tersebut. Dalam waktu singkat, semangkuk besar air akan terisi, yang bisa digunakan untuk melepas dahaga orang yang lewat. Xiao Zhuang dan yang lainnya menebang beberapa pohon kecil di dekatnya dan menggunakan dahan dan batangnya untuk membuat tiang sederhana untuk menahan kuda, menghalangi seluruh jalan menuju mulut labu. Kavaleri mereka harusnya kuat dan dilengkapi dengan busur dan anak panah. Temukan beberapa cabang kering dan ikat menjadi satu untuk membuat perisai jangkar sederhana. Perisai jangkar merupakan perisai yang tidak bergerak, karena perisai sederhana ini terlalu berat. Walaupun dapat menahan busur dan anak panah, namun tidak dapat bergerak secara fleksibel. Tapi itu adalah alat pertahanan yang sangat baik di mulut labu. Jika Anda bersembunyi di baliknya, Anda dapat mencegah panah musuh, dan Anda juga dapat menggunakan kesempatan Anda untuk melepaskan panah dingin. Baiklah Tuan, Xiao Zhuang dan anak buahnya bergerak cepat, menebang pohon-pohon kecil setebal kepalan tangan, dan mengikatnya tipis-tipis dengan tanaman merambat gunung, membuat pembatas dengan tinggi sekitar 1,8 meter dan lebar sekitar 2 meter, menumpuk di belakang sebagai benteng pertahanan satu demi satu. Hal ini tidak hanya memungkinkan semua orang bersembunyi di belakang dan menembakkan panah, tetapi juga berperan dalam memblokir kuda untuk kedua kalinya setelah musuh berhasil menerobos Juma. Ketika Chen Wu dan pengintai lainnya dimasukkan ke benteng dan kembali ke posisi melawan arah angin di Hulu Kou, Ning Kai Cheng telah memimpin 300 kavaleri ke Hulu Kou. Saat ini, Ning Kai Cheng sangat marah. Bab 238. Ning Kai Cheng memimpin 300 kavaleri dan bertempur langsung ke Hulu Kou sebelum berhenti. Melihat benteng sementara yang dibangun di lereng bukit, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Yuce kecilku, keluarlah dan mati. Kamu sungguh tidak tahu malu, Yuce kecil. Apakah kamu berani berdiri tegak dan melawanku sampai mati? Ning Kai Cheng sudah mengetahui ketidakadilan yang diderita Tuan Liu. Pertama, Liu Yanhu ditipu sebesar 50 ribu tael perak, dan kemudian putra angkatnya Ni Yunting menghilang. Orang-orang yang dibawanya menderita banyak korban. Kemudian Liu Xiaoyun memimpin 30 pasukan kavaleri dan hampir 200 penambang dalam pengejaran, dan kemudian para penambang berbalik menjadi pengikut Yuce. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan untuk meyakinkan para penambang agar memberontak. Ning Kai Cheng paling membenci pengkhianat. Dia berpikir meskipun ada alasan besar, para penambang ini sudah salah. Oleh karena itu, untuk menangkap kelompok penambang ini, dia harus memenjarakan mereka sampai mati, agar keturunan mereka menjadi penambang yang patuh dan bekerja untuk keluarga Liu dari generasi ke generasi. Adapun bajingan kecil Yuce yang berani menyerang Tuan Liu, dia harus dikuliti dan dijepit, lalu kulitnya akan diisi jerami untuk membuat boneka kulit manusia dan digantung di depan pintu keluarga Liu, sebagai peringatan bagi orang lain yang berani membangkang. Dasar bodoh? Jangan pernah tidak menghormati keluarga Liu, dan jangan pernah tidak menghormati Tuan Liu. Ning Kai Cheng sangat berani. Tempat mereka berhenti sudah kurang dari 50 meter dari hulu kau. Pada jarak ini, Chen Che dapat dengan jelas mengamati pandangan mental kelompok kavaleri ini. Memang benar bahwa mereka berbeda dari kavaleri biasa. Mereka semua mengenakan baju besi lembut dari kulit dan memiliki cermin perunggu untuk melindungi bagian vital mereka. Meskipun setelah sekian lama berlari, mereka semua memiliki sedikit debu di tubuh mereka dan terlihat tidak sederhana. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa orang-orang ini masih bersemangat. Mereka semua membawa busur dan anak panah di punggung, tombak panjang di samping kudanya, dan pisau pendek di pinggang. Ini menunjukkan keahlian mereka. Mereka mampu menangani serangan jarak jauh dan pertarungan jarak dekat. Pada saat yang sama, kebugaran fisik kelompok kavaleri ini juga yang terbaik di antara semua orang yang pernah dilihat Chen Che. Mereka semua terlihat sangat kuat dan memiliki otot yang kuat. Mereka jelas merupakan prajurit berpengalaman yang sering berlatih dan bukan tipe orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Dilihat dari kuda-kuda di bawah selangkangannya, sebagian besar adalah kuda teluk, dan ada juga beberapa kuda penarik berwarna hitam putih. Pada saat ini, karena lari jarak jauh, kuda-kuda tersebut meringkik dengan keras atau terengah-engah setelah berhenti, dan mereka berkeringat banyak. Kuda yang bagus, sayang sekali. Chen Che menghela nafas, lalu bersembunyi di balik perisai jangkar, terbatuk, dan kemudian menjawab dengan keras. Pendatang bodoh. Kamu bahkan tidak mengerti siapa aku, jadi kamu berani berteriak di sini. Cepat pergi, kalau tidak aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali dan mati tanpa tubuh utuh. Berbicara adalah yang terbaik. Semakin lama waktu ditunda, para penambang akan semakin aman. Tapi akan lebih baik jika kita bisa memblokir orang di sini. Ning Kai Cheng menjadi semakin marah ketika dia mendengar suara Chen Che, lelaki jalang yang kurang ajar. Jika kamu punya nyali, berdiri saja dan hadapi aku secara terbuka. Lupakan saja, Ning Kai Cheng, kamu bukan tandinganku. Izinkan aku mengatakannya lagi. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa kamu belum pernah ke sini. Jika tidak, aku akan memastikan tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Itu menyombongkan diri, siapa yang tidak bisa melakukannya atau apa. Kata-kata arogan Chen Che membuat orang-orang di Ning Kai Cheng tertawa. Nak, beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu. Kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Kenapa? Kamu takut anak panah kami tak bermata dan membutakanmu. Anak bodoh. Jalang, betapapun senangnya kamu menggonggong sekarang, aku akan membuatmu menjerit sedih nanti. Apakah kamu ingin menghentikan pasukan kami hanya dengan beberapa potong kayu itu? Itu hanya mimpi. Tuan, izinkan saya naik dan membelah sampah ini dengan dua kapak. Orang-orang di bawah Ning Kai Cheng memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Melihat mereka mengambil kapak, pisau panjang, dan melolong, sungguh membuat takut hati Sye Kui dan orang lain di hulu kau. Tong Dalai dan Chen Xiaobing tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mereka memiringkan busur mereka dengan penuh semangat dan siap menembak kapan saja. Ning Kai Cheng hampir setuju. Kali ini, untuk menunda waktu, Chen Che berbicara lagi, tunggu sebentar, dengarkan aku dulu. Chen Che berdiri setengah jalan dari balik perisai jangkar sehingga orang di seberangnya bisa melihatnya. Huff, bajingan kecil, apakah kamu akhirnya berani keluar? Sungguh pengecut. Ning Kai Cheng mengutuk, dan kemudian menjawab dengan keras, apa yang akan kamu katakan? Menyerahlah. Segera singkirkan potongan kayu itu. Jika terlalu terlambat, kamu akan mati. Chen Che berkata dengan suara serius, saya tidak menyerah. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah istri Anda sudah punya tempat tinggal? Jika Anda mati di sini, apakah mereka akan memiliki seseorang untuk merawat mereka? Anda juga tahu bahwa wanita bisa menjadi kesepian. Ya, mereka pasti harus menemukan seorang pria setelah kamu mati. Kenapa kamu tidak memberitahuku di mana rumahmu? Dan setelah kamu mati, aku bisa membantumu menjaga istrimu. Ah ah ah, Tuhan, izinkan saya naik dan membunuh bajingan ini. Sombong, sombong sekali. Anda benar-benar binatang kecil yang berani menikahkan. Nipu Tuan Liu. Saya harap selanjutnya Anda bisa tertawa terbahak-bahak. Aku akan mencabik-cabik mulut binatang kecil ini, sialan. Kata-kata Chen Che jelas membuat orang-orang ini menerobos pertahanan mereka, dan untuk sementara, seruan untuk berkelahi terdengar sepanjang waktu. Yang lain telah melepaskan busur panjang mereka, memasang anak panah, dan mengarahkan ke Chen Che. Selama Ningkai Cheng memberi perintah, mereka akan dapat menembakkan anak panah tersebut dengan segera. Chen Che buru-buru menyembunyikan sosoknya, menghindari semua faktor buruk dan tidak pernah mengambil risiko. Ningkai Cheng tidak menyangka Chen Che bisa begitu sombong. Bocah bodoh, kamu sedang mencari kematian. Kamu pikir kami ini siapa? Kami dari Kam Kuisi. Apakah kamu ingin menghentikan kami hanya dengan beberapa potong kayu itu? Pergilah, Robeklah potongan-potongan kayu itu dan hancurkan. Tangkap anak bodoh Yu Che itu? Aku ingin melihat seberapa keras mulutnya. Ningkai Cheng mengirim tim kecil untuk membunuh mereka. Tim kecil yang terdiri dari 50 orang ini tidak menunggang kuda, tetapi menyerang ke depan dengan arogan dengan perisai tanaman merambat. Mereka berjaga-jaga terhadap busur panah Chen Che. Mereka jelas bukan tipe orang bodoh yang ceroboh. Hal ini membuat Chen Che agak kecewa. Awalnya dia mengira mereka akan langsung murka dan gegaba. Namun di luar dugaan, mereka tetaplah sekelompok orang pintar. Besiaplah, serang. Tim berjumlah 50 orang berbaris dalam formasi ular panjang. Dengan cara ini, meskipun panah-panah Chen Che kuat, mereka dapat menahan benturan dan pada saat yang sama mengurangi area kontak dengan musuh. Pintar sekali, tapi yang menyambut mereka bukanlah anak panah, melainkan batu seukuran bola kaki. Kemiringan menanjak di bagian hulukau ini relatif curam, sekitar 20 derajat. Anak buah Chen Che hanya perlu menerapkan kecepatan awal pada bebatuan, dan mereka akan berguling semakin cepat, dengan kekuatan yang semakin besar. Hati-hati, batu bergulir. Mingkai Cheng meraung keras dari belakang. Para prajurit batalion kuizi yang berbaris dalam formasi ular panjang segera menginjak perisai tanaman merambat di tanah, lalu berjongkok bersama, bersiap menghadapi hantaman batu. Dua, empat atau lima batu yang tidak bulat tetapi masih bisa menggelinding jatuh dari jarak puluhan meter. Kecepatan mereka pada awalnya tidak terlalu cepat, tetapi saat mereka berguling, mereka menjadi sangat kuat. Namun arahnya tidak mudah dikendalikan, dan dua dari lima batu terguling dari tebing. Dari tiga bidak yang tersisa, dua melewati orang-orang di kamperintis kuizi, dan hanya satu yang mengenai mereka secara langsung. Perisai sulur atau perisai tanaman merambat pemimpin dibawa oleh tiga orang bersama-sama, namun meski begitu, batu seukuran bola basket itu jatuh dan dengan mudah menghancurkan perisai sulur mereka, menyebabkan tiga orang di belakang perisai itu muntah darah dan terbang ke sana kemari. Namun, kekuasaan tersebut juga telah dicabut, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada orang-orang di Eselon 2 di belakang. Sebaliknya, dua batu yang melewati barisan depan mendapatkan pahala. Batu itu bergegas menuju Ningkai Cheng dan pasukan mereka sendiri dengan kecepatan yang semakin cepat. Hati-hati, batunya datang, minggir, gunakan perisai tanaman merambat untuk memblokir, Sudah terlambat, kecepatannya terlalu cepat, aku tidak bisa menghentikannya. Batu itu melesat ke kerumunan dengan kecepatan kilat, dan dengan bunyi letupan, sebuah batu menghantam seekor kuda. Dengan letupan lagi, batu lain menghantam kerumunan. Tidak ada perisai tanaman merambat yang dapat menahan atau memperlambat dampaknya. Hahaha, berhasil, berhasil. Chen Che sangat gembira, teruskan, lempar semua batunya. Ketika semua orang melihat efeknya, semua batu yang baru mereka temukan, tidak peduli besar atau kecil, terlempar keluar. Sangat menyenangkan untuk menempati posisi yang menguntungkan, dan Anda dapat menjatuhkan sekelompok orang hanya dengan melempar batu. Berengsek, serang, dorong, serang, serang, serang. Ketika orang-orang di barisan depan melihat batu-batu besar dilemparkan oleh Chen Che dan yang lainnya, mereka tidak hanya tidak menyerah, tetapi mereka mulai menyerang lebih banyak lagi, dengan marah. Dapat dikatakan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan ini. Namun yang menyambut mereka adalah bebatuan besar dan kecil. Maka orang-orangnya terjatuh secara berkelompok. Ada yang tertimpa batu-batu besar, termasuk manusia dan perisai, dan ada pula yang terluka di bagian tangan dan kaki oleh batu-batu kecil. Sesaat, mereka yang jatuh ke tanah meratap tanpa henti. Namun mereka berhasil maju. Meski beberapa orang terluka, dampak keseluruhannya tidak besar. Sebaliknya, orang dan kuda di belakang menderita lebih banyak kerugian. Setidaknya 20 atau 30 orang terjatuh, termasuk manusia dan kuda, dan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Ning Kai Cheng hanya bisa mengutuk dan bersembunyi di balik batu di lereng gunung. Setelah Chen Che dan yang lainnya berhenti melempar batu, Ning Kai Cheng dan yang lainnya menjulurkan kepala. Bunuh? Bunuh mereka? Jangan biarkan mereka melempar batu lagi. Bunuh mereka. Dengan teriakan Ning Kai Cheng dari belakang, barisan depan tampak bersemangat dan bergegas ke sisi benteng dengan perisai tanaman merambat di tangan. Cepat, hancurkan benda ini. Beberapa anggota barisan depan sangat gembira dan hendak memindahkan benteng kayu menjauh. Tetapi pada saat ini, Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya mencondongkan tubuh. Panah-panah terbang dengan cepat. Ukulan akurat, ukulan penutup. Beberapa anggota barisan depan tewas di tempat. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka segera menggunakan perisai tanaman merambat untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, beberapa anak panah terbang menembus perisai tanaman merambat. Meski tidak menembus seluruhnya, anak panah yang menembus perisai tetap membuat mereka takut. Beberapa dari mereka yang kurang beruntung tertembak di kaki atau pantat, menyebabkan teriakan menyebar kemana-mana. Ayo, Chen C memberi perintah, dan Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya memimpin para jenderal pembunuh keluar. Mereka mengambil inisiatif untuk memindahkan benteng menjauh, dan mereka bergegas dengan sikap merendahkan, menembakkan busur panah secara acak. Perisai tanaman merambat dapat melindungi mereka dari benturan depan, tetapi tidak dapat mencegah Chen Xiaobing dan yang lainnya menyerang dari samping. Bab 239. Orang-orang di barisan depan mengalami pukulan paling mematikan yang pernah mereka alami. Mereka tidak menyangka bahwa busur panah musuh bisa menembak begitu cepat. Ketika mereka melihat Chen Xiaobing dan yang lainnya membunuh mereka dari atas, seseorang masih mengambil pisau dan kapak untuk melawan mereka secara langsung. Mereka mengira dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, mereka bisa menumpas kelompok TKI tersebut. Namun siapa sangka kelompok buruh migran ini tidak memiliki etika moral. Mereka tidak mendekat, hanya mencari titik tembak yang tepat dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menembakkan anak panah. Ketiganya terbentuk dan bertarung bergantian satu sama lain. Seseorang menembak dan seseorang mengokang senjatanya. Bahkan jika barisan depan dapat bereaksi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bergegas dan menghadapinya secara langsung. Gelombang kerjasama ini membuat para pionir lengah. Si Ekui dan yang lainnya juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang bertarung seperti ini. Tiga orang menjadi harimau. Mereka telah mendengar kata ini dari Chen Chee berkali-kali, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat arti dari kata tersebut. Tiga orang menjadi harimau. Artinya setelah tiga orang menyebarkan rumor, maka rumor tersebut berubah menjadi harimau. Namun merujuk pada fakta bahwa saat ketiga anggota penjaga desa Chen Jia berkumpul, ketiganya setajam harimau. Kerjasama, pertarungan tim, dan sistem 3-3 kini menunjukkan kekuatannya di medan perang era ini. Para anggota barisan depan ini telah mengalami beberapa pertempuran dan merupakan pasukan yang sangat kuat. Tapi begitu mereka bermain melawan satu sama lain, mereka tampak sedikit membengkak dan tidak memadai. Beberapa dari mereka bersembunyi di bawah perisai tanaman merambat dan tidak berani mengangkat kepala, lalu ditembak satu persatu oleh anggota tim Chen Jia Chun. Beberapa orang bergegas keluar dengan gagah berani, menghunus busur dan anak panah, atau memegang pisau dan kapak, bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Namun jarak yang hanya lebih dari 10 meter menjadi jurang yang tidak bisa mereka lewati. Mereka berusaha berebut, namun mereka semua dikalahkan atau terbunuh oleh serangan panah tajam anggota tim Chen C. Kecepatan tembakan panah sistem tiga-tiga telah menjadi belenggu yang tidak dapat mereka hancurkan sekarang. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 orang tewas atau terluka, dan lebih dari 50 orang atau separuh tim perintis sudah tewas atau terluka. Ning Kai Cheng menyaksikan dengan marah dari bawah. Dia mencoba bergegas menyelamatkan anak buahnya beberapa kali, tetapi dengan paksa ditarik kembali oleh kaki tangannya. Ning Kai Cheng sangat kuat dan memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa, tetapi jika dia menyerang batu-batu yang bergulir itu, dia mungkin akan mati. Sialan, lepaskan aku, aku ingin naik dan menyelamatkan saudara-saudara. Ning Kai Cheng memukul mundur beberapa prajurit. Kekuatannya terlalu besar, dan para prajurit bukanlah tandingannya. Namun tak lama kemudian pria lain bergegas maju dan mendorong Ning Kai Cheng ke sudut. Kapten, jangan impulsif. Apa bedanya bergegas keluar sekarang dan mati? Musuh terlalu licik. Tunggu, tunggu. Setelah gelombang batu yang menggelinding ini lewat, kita bisa menjatuhkannya dalam satu gerakan. Ning Kai Cheng tidak mendengarkan nasihat itu sama sekali, tetapi anak buahnya menahannya lebih keras. Butuh lebih dari selusin orang untuk menahannya. Baru setelah batu itu tidak jatuh lagi, barulah masa melepaskan cengkeramannya. Ning Kai Cheng meraung, menjatuhkan beberapa anak buahnya, dan kemudian menyerang ke depan dengan pisaunya. Bunuh? Bunuh mereka. Balas dendam saudara-saudaraku yang sudah mati. Begitu dia melihat pasukan besar bergegas, Chen Che segera meniup peluit bambu, yang merupakan perintah untuk mundur. Chen Xiaobing dan yang lainnya tidak ingin melawan dan mundur dengan cepat. Pada saat Ning Kai Cheng datang dengan kekuatan besar, Chen Che dan yang lainnya telah kembali ke hulu kau. Sial? Sial, kalian benar-benar terkutuk. Ning Kai Cheng datang untuk menghitung tentara yang terluka. Lebih dari separuh barisan depan berjumlah 50 orang tewas atau terluka, dan hanya sekitar 20 orang yang masih mampu bertarung. Para pemana, kumpulkan apimu untukku, dan barisan depan di kiri dan kanan, kalahkan mereka. Aku akan mencabik-cabik orang-orang ini. Ning Kai Cheng adalah pria yang memperlakukan bawahannya sebagai saudara. Setiap orang adalah saudaranya, jadi bawahannya sangat mencintainya. Melihat begitu banyak saudara yang tewas dan terluka sekarang, hati Ning Kai Cheng terasa seperti pisau menusuk jantungnya, dan dia segera memerintahkan serangan yang kuat. Bawahan tidak berani melanggar perintah komandan. Para pemanah kuda di belakang mereka berkuda dan berbaris dalam barisan. Setelah mengukur jarak secara visual, atas perintah komandan, ratusan pemanah menembakkan anak panah secara serempak. Zeng, 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 zeng. Busur perang memiliki jangkauan yang lebih panjang dibandingkan busur panah dan lebih kuat. Seperti tetesan air hujan kecil, ia melesat ke arah semua orang di hulu ko. Bersembunyi. Saat Chen Chee berteriak, semua orang bersembunyi di bawah perisai jangkar. Meski perisai kayu yang ditancapkan ke tanah ini tidak bisa bergerak, namun efeknya dalam mencegah hujan anak panah ini sangat baik. Perisai kayu yang terbuat dari kayu setebal kepalan tangan. Jika ini bisa ditembus, dia harus menjadi master level penuh. Sangat disayangkan bahwa tidak ada orang seperti itu di antara kelompok prajurit ini. Dan busur serta anak panah mereka tidak cukup untuk memungkinkan mereka mencapai rekor yang begitu mengesankan. Rebut, rebut, rebut. Seperti hujan badai lebat yang menghantam papan kayu, Chen Chee membungkukkan pinggangnya dan melihat melalui celah di perisai jangkar. Orang-orang dari Ning Kei Cheng telah memulai penembakan putaran kedua. Tapi semuanya sia-sia. Selama Chen Chee dan yang lainnya bersembunyi di balik perisai jangkar, hujan panah tidak akan bisa melukai siapapun. Hanya saja anak panah tersebut hanya menutupi Ning Kei Cheng dan lainnya. Ketika gelombang anak panah kedua datang, Ning Kei Cheng sudah maju setengah jalan bersama seratus orang itu. Dengan ekspresi penuh dendam, mereka maju dengan pesat. Karena adanya tiang tolak kuda, mereka tidak menunggang kuda, melainkan berjuang maju hanya dengan menggunakan kaki sendiri. Tuan, bagaimana Anda akan melakukan ini selanjutnya? Chen Xiaobing berada di samping Chen Chee, bertanya dengan penuh semangat tentang tindakan selanjutnya. Taktik tadi sangat sukses. Rekor membunuh lebih dari 20 orang secara langsung membuat Chen Xiaobing merasa sedikit pusing. Kini, dia tidak sabar untuk bertarung dan terus membunuh musuh. Jangan panik, busur dan anak panah kita tidak memiliki jangkauan yang jauh seperti busur dan anak panahnya, jadi kita hanya bisa membiarkan mereka mendekat terlebih dahulu. Mari kita lihat berapa banyak batu yang tersisa. Tong Dalai menjawab dengan pemahaman yang jelas, kita bisa melakukannya lagi. Kalau begitu simpan sebagian, dan saat mereka bergegas, gunakan sebagian vitalitas mereka. Iya, Tong Dalai meminta orang-orang bersiap-siap. 40 meter, 30 meter, 20 meter. Melihat bahwa mereka akan bergegas ke mulut labu, selama mereka menjauh dari kavaleri dan membiarkan kavaleri di belakang mereka bergegas, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan formasi dan bergegas membunuh musuh. Ning Kei Cheng melihat harapan dan dengan lantang menyemangati bawahannya, saudara-saudara, maju terus. Prajurit pertama yang maju akan diberi hadiah 100 tael perak. Pelatih yang memberikan hadiah saat menerobos pembatas dianggap sebagai tradisi tinggi untuk mendongkrak semangat. Harga 100 tael perak cukup membuat para prajurit berebut darah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, begitu hadiah diumumkan, semangat para prajurit langsung melonjak tinggi. Tapi idenya bagus. Hasilnya tidak memuaskan. Tepat ketika Ning Kei Cheng dan yang lainnya menerobos dalam jarak belasan meter, pemanah mereka tidak berani menembak lagi, tetapi menyisakan ruang pengisian yang cukup untuk mereka. Sekarang, mari kita lepaskan batu bergulir dan panah-panah bersama-sama. Dengan perintah Chen Chee, semua orang keluar dari balik perisai jangkar lagi. Saat ini, orang pertama yang menyerang sudah tiba di depan perisai jangkar, dan jarak antara kedua sisi hanya 1 atau 2 meter. Kedua belah pihak dapat melihat kegembiraan dan niat membunuh satu sama lain. Namun, busur panah yang telah disiapkan sejak lama menghancurkan niat bertarung orang-orang ini. Selusin orang di depan menerima serangan paling sengit, dengan batu-batu bergulir dan panah-panah miring ke arah mereka seolah-olah mereka tidak dipungut biaya. Anak-anak panah mencabik-cabik tubuh manusia, batu-batu berguling menghempaskan kerumunan, darah berceceran, dan mayat berserakan di mana-mana. Mundur, cepat mundur. Pasukan pelopor Ning Kei Cheng mengalami pukulan lagi. Meskipun para pemanah di belakang mereka sekali lagi memberikan dukungan dengan panah, menakuti Chen Che dan yang lainnya kembali ke perisai jangkar, mereka bersembunyi dan tidak berani mengambil tindakan lagi. Namun, lebih dari 10 orang masih kehilangan nyawa dalam gelombang ini. Ada juga sekitar 20 orang yang terluka dalam berbagai tingkat. Jika kita tidak menyerang lagi, jika kita tidak menyerangnya lagi, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka, Raung Ning Kei Cheng. Jadi tuduhan ketiga diorganisir. Namun hal-hal seperti moral, berulang kali, hanya akan semakin mengempis dan melemah. Tuduhan ketiga tidak lagi sekeras yang tadi. Lagi pula, orang-orang galak tadi telah berubah menjadi mayat. Saat mereka menyerang lagi, mereka akan berjalan melewati mayat mereka. Medan perangnya kejam. Mayat tidak terlihat bagus dan hanya akan mempengaruhi mutrekannya. Kali ini, bahkan sebelum mereka berlari dalam jarak 10 meter dari mulut labu, mereka sudah berhasil dipukul mundur oleh Chen Che dan yang lainnya yang meluangkan waktu untuk menembakkan panah dingin. Sangat menyenangkan untuk menempati posisi yang menguntungkan dan memulai pertempuran. Chen Che merasa bahwa meskipun Liu Yanhu ada di sini untuk memerintah, dia dapat mempertahankannya dengan baik. Hanya Lilin Xi, Si E Kui, Guan Xi dan lainnya yang merasa sangat terkejut. Memang benar bahwa orang-orang ini menempati lokasi yang menguntungkan, tetapi kerjasama diam-diam antara komando Chen Che dan penjaga desa Chen Jia juga merupakan kunci kemenangan yang mengejutkan. Mereka menembakkan panah ketika Chen Che memintanya, dan mereka mundur ketika Chen Che meminta mereka mundur. Mereka melaksanakan perintah Chen Che dengan sempurna, tanpa ada yang membantahnya. Hal ini membuat Lilin Xi sangat iri. Meski memiliki jumlah pekerja migran yang lebih banyak, namun efektivitas tempur mereka tidak sama dengan tim pengawal desa Chen Jia. Namun yang jelas setahun lalu, orang-orang ini hanyalah petani biasa di desa Chen Jia. Petani biasa, yang bahkan perlu menghabiskan satu tahun kerja keras keluarganya untuk mendapatkan cukup uang untuk membayar pajak tahunan, kapan mereka menjadi begitu berkuasa. Lilin Xi seperti orang luar, tapi dia dengan jelas mengenali perubahan orang-orang di desa Chen Jia. Kalau hanya satu atau dua orang yang berubah, itu normal. Kuncinya, puluhan petani yang keluar dari desa Chen Jia semuanya melakukan perubahan yang sama. Semua ini ada hubungannya dengan pria itu, dan pria itu hanyalah seorang pemburu setahun yang lalu. Serang? Serang untukku? Ambil posisi. Ning Kai Cheng seperti seorang penjudi yang bersemangat, berteriak tanpa henti. Namun efek pengisian daya berulang kali sangat lemah. Bahkan jika dia secara pribadi memimpin tim, dia hanya akan membuat benteng bergerak agak jauh. Tapi sebelum kavalerinya datang untuk menyerang, Chen C dan yang lainnya meminta orang-orang untuk menyeret benteng kayu kembali, dan celah itu diblokir lagi. Kedua belah pihak mengikis warisan pihak lain. Hanya saja Chen C menyianyiakan nyawa mereka, sedangkan yang disiasiakan pihak lain hanyalah anak panah dan batu bergulir milik Chen C. Efeknya cukup bagus. Setelah dua jam pengisian dan hampir seratus nyawa dihabiskan, Ning Kai Cheng berhasil menggunakan semua anak panah dan batu yang jatuh dari pasukan Chen C. Bersambung ke bab selanjutnya.